Baik pemirsa mengawali berita yang pertama, peristiwa tenggelamnya perahu wisata di Waduk Kedung Ombo Boyolali, Jawa Tengah masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kepolisian daerah Jawa Tengah turun langsung untuk menyelidiki peristiwa tenggelamnya perahu wisata di Waduk Kedung Ombo. Hingga saat ini, polisi memeriksa sedikitnya 14 orang saksi, baik dari pihak pengelola tempat wisata, pemilik warung apung, hingga jurumudi perahu wisata. Ironisnya, jurumudi perahu wisata diketahui statusnya masih di bawah umur yakni 13 tahun. Dari keterangan Kapol daerah Jawa Tengah, Irjenpol Ahmad Lutfi mengatakan, polisi masih memeriksa saksi-saksi dan belum dapat menetapkan tersangka terkait kelalaian yang mengakibatkan kurban tewas. Jadi Polda, jadi Boyolali, saya kira backup dengan Polda Jateng, berikut kerjasama, berikut verkomennya yang lain termasuk, dan demnya ikut backup. Pak Tia, pengelola tempat wisata akan diperiksa juga? Semuanya, semuanya diperiksa, jangankan pengelolanya. Pengelolanya yang punya, bahkan yang punya warung pun kita periksa. Kita mau evaluasi tentang terjadinya lelai itu, di mana letaknya. Jadi tidak hanya, semuanya kita periksa, sudah hampir 14 orang, dan akan bertambah lagi. Tapi kalau secara penyelidikan sementara, ada kelalaian apa saja? Banyak pekerjakan anak di bawah umur itu kan kelalaian. Polda Jawa Tengah akan secara intensif memeriksa saksi-saksi, sebab sebelumnya petugas gabungan lebih fokus pada pencarian korban. Dari hasil penyelidikan sementara, terdapat sejumlah kelalaian pihak pengelola wisata, diantaranya mempekerjakan anak di bawah umur, perahu over kapasitas, dan tidak dilengkapi pelampung.